Shalom saudara, jumpa lagi dalam program pacar Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari lukas pasal kedua ayat yang ke-12 dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan tahun 1988 ada seorang gadis kecil bernama Alisa yang dideteksi dokter menderita kanker darah atau leukimia dan pengobatan satu-satunya untuk bisa menyembuhkan penyakit ini adalah dengan mencangkok sum-sum tulang belakang supaya orang itu bisa kembali sehat dan normal dan biasanya keluargalah yang mempunyai sum-sum tulang belakang yang sangat cocok sehingga bisa dicangkokkan kepada seseorang tapi dalam kasus Alisa ini dia sungguh malang sebab kedua orang tuanya dan saudarinya tidak mempunyai sum-sum tulang belakang yang sama dengan dia sehingga dokter kesulitan tidak bisa memberikan pertolongan buat anak ini tapi untunglah saat itu orang tua ibu Alisa sedang mengandung dan hamil seorang anak dan mereka sangat berharap bayi yang lahir ini akan mempunyai sum-sum tulang belakang yang sama dengan Alisa dan betul setelah anak itu berusia 14 bulan diperiksa ternyata bayi yang baru lahir itu mempunyai sum-sum tulang belakang yang sesuai dan bisa diambil untuk dicangkokkan kepada Alisa dan hari itu kedua anak ini dalam kondisi yang sehat dan baik dan Alisa yang kanker darah sembuh dan tertolong karena bayi kecil yang menolong dia saudari dalam hidup kita ini sama ada seorang bayi yang lahir dalam dunia ini pada hari Natal untuk apa? memberikan kehidupan buat kita harusnya kita ini mati tapi karena bayi itu datang membawa keselamatan dia menyembuhkan bukan cuma menyembuhkan dia memulihkan hidup kita dan menyelamatkan kita saya berdoa Natal tahun ini memberikan sebuah kesan yang lebih kuat lagi memberikan kesan syukur rasa syukur yang lebih kuat dalam hidup kita sebab bayi itu pernah datang untuk saudara dan untuk saya saya berdoa Natal ini memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati